Kita akan coba demo. Yang mau kita buat sebagai live view adalah yang upvote-nya saja. Jadi kalau kita klik, dia akan bertambah. Dia akan update ke database. Gimana caranya? Langkah pertama adalah kita ganti. Router yang paste controller ini sudah bukan metodnya get lagi, tapi menjadi live. Ini adalah yang spesial dari Phoenix. Dan kemudian berikutnya kita ganti paste controller-nya menjadi paste live. Jadi kita tidak menggunakan paste controller lagi. Sebenarnya kita bisa hapus saja, tapi kita biarkan saja. Kita akan bikin file baru dengan nama paste live. Di folder khusus yaitu underscore web. Kemudian live. Dan di dalamnya ada file, namanya adalah page underscore live.ex. Saya ada snippetnya tidak? Page live. Ada. Oke. Ini adalah kodenya. Jadi nama modulnya adalah page live. Kemudian kita tandai sebagai live view. Dan live view ini punya dua, mengharuskan memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah mount dan juga render. Mount ini kurang lebih mirip-mirip. Kalau melihat bentuknya mirip-mirip. Seperti react itu ada komponen did mount. Kalau zaman dulu. React zaman dulu ada render. Ini fungsinya juga mirip. Jadi mount ini adalah ketika si komponennya sudah dirender, maka dia akan query ke post, dia akan preload komentar, dia kirimkan melalui soket. Dan kemudian pastinya dirender oleh si dev render ini.